Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Francisco Totti diangkat sebagai Direktur Teknik AS Roma Perubahan di tubuh manajemen AS Roma segera dimulai Seperti diberitakan Calcio Mercato, Rabu 29 Mei 2019 Presiden Roma James Palota menunjuk pesepak bola legenda mereka Francisco Totti sebagai Direktur Teknik Bisa dibilang ditunjuknya Totti sebagai Direktur Teknik merupakan bentuk terima kasih manajemen Roma kepada pria 42 tahun tersebut Sekedar diketahui, Totti hanya membela Roma saat berkarir sebagai pemain, tepatnya selama 25 tahun Bertugas sebagai Direktur Teknik membuat Totti memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan penting Salah satunya adalah membantu Direktur Olahraga untuk mendatangkan pemain incaran Sari pengganti Valverde Barcelona Bidik Roberto Martinez Nasi pelatih Barcelona Ernesto Valverde berada di ujung tanduk setelah kegagalan merengkuh Trophy Copa del Rey 2018-2019 Suara-suara untuk membecat pelatih berpaspor Spanyol itu kian kencang dari penggemar Barcelona Sadar dengan disakan dari para pendukung, manajemen Barcelona mulai bergerak cepat mencari penggantinya Beberapa nama pelatih mulai masuk dalam radar Blaugrana Salah satunya adalah Juru Taktik Tim Nasional Belgia Roberto Martinez Melansir dari Football Espana selasa 28 Mei 2019 Roberto Martinez dinilai sebagai kandidat pelatih yang cocok untuk Barcelona Sebab pria berkepala pelotos itu gemar memainkan sepak bola menyerang di semua tim yang pernah dilatihnya Misi Palas Dendam Mohamed Salah bersama Liverpool Penyerang Liverpool, Mohamed Salah memiliki misi khusus pada final Liga Champions 2018-2019 akhir pekan ini Mohamed Salah punya hasrat mencetak gol lalu melengkapinya dengan rayan juara bersama Liverpool Mohamed Salah mengakui keberadaan Liverpool di final Liga Champions untuk kali kedua dalam 2 tahun terakhir bakal memberi banyak pengalaman Satu di antaranya adalah menikapi bagaimana bermain lebih bagus di level tertinggi Tak heran jika Mohamed Salah ingin menuntaskan ambisi yang seolah tertunda pada tahun lalu Ia berharap seluruh skuad Liverpool bisa memperbaiki kesalahan yang membuat mereka gagal musim kemarin Rencana perubahan besar-besaran skuad Barcelona untuk musim depan Barcelona mampu mempertahankan gelar La Liga setelah finis di atas atlet Tico Madrid dan Real Madrid Sayang hasil tersebut alantas membuat jajaran manajemen Barcelona puas Kegagalan di pentas Liga Champions dan kehilangankan spray trofi Copa del Rey menjadi penyebab kehadiran Rona tak bahagia di kalangan eksekutif El Barca Alhasil, seperti dirilis Football Espana, Barcelona berencana merombak sebagian besar skuad yang ada sekarang Samuel Umtiti tersingkir setelah gagal bersaing dengan Clement Lenglet dan Gerard Pique Continho tak bisa tampil konsisten sehingga terancam Ousmane Dembele Sementara posisi van dera kitik akan menjadi milik Frankie de Jong Selain nama-nama di atas, masih ada beberapa penggawai yang kemungkinan pergi Keeper Jasper Silesen, Thomas Vermaelen, dan Raffinat Alcantara adalah tiga di antara nama tersebut Barcelona jadikan Continho alat untuk pulangkan Neymar Barcelona sedang berburu pemain baru berkualitas pada bursa transfer musim panas 2019 demi memperkuat skuad mereka Barcelona yang musim 2018-2019 hanya meraih satu trofi, yakni gelar juara Liga Spanyol butuh bakat-bakat per untuk mendongkrak prestasi mereka musim depan Seperti yang dilaporkan Daily Mail, Rabu 29 Mei 2019, Barcelona disebut-sebut tertarik untuk memulangkan kembali Neymar Junior dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini Demi memuluskan niatnya itu, Barcelona bahkan rela memberikan Philippe Continho kepada PSG Lukaku rela gaji dipotong demi hijrah ke Inter Milan Striker Manchester United Romelu Lukaku dikabarkan ngebet hengkang ke Inter Milan Pemain Belgia tersebut bahkan rela kena pemotongan gaji demi merealisasikan kepindahan itu pada musim panas ini Seperti dilansir Mirror, Rabu 29 Mei 2019, rumor Lukaku bakal meninggalkan Old Trafford sudah santar terseriar dalam beberapa bulan terakhir Masa depannya jadi bahan spekulasi setelah sulit menembus skuad utama Manchester United Lukaku pernah mengungkapkan secara terbuka keinginannya berkarir di Serie A Gayung bersambut karena Inter Milan juga tertarik memboyong mata pemain Andrelick tersebut Namun yang menjadikan jalan dari kesepakatan itu adalah gaji Lukaku Klub piru hitam tersebut tak sanggup memenuhi gaji tinggi Lukaku seperti saat di Manchester United Pemain berusia 26 tahun tersebut mendapatkan gaji sekitar 250 ribu posterling Atau setara 4,55 miliar rupiah per pekan Dia salah satu pemain bergaji tertinggi di Old Trafford Inter Milan digabarkan tak mampu mengeluarkan gaji sebesar itu untuk Lukaku Ingin kesepakatan cepat tercapai, Romelu Lukaku bersedia mengorbankan diri dengan pemangkasan gaji Dia benar-benar ingin menjalani petualangan baru bersama Ney Razuri Chelsea tampil gemilang di Liga Eropa musim ini Selain berhasil merengkuh trofi juara, The Blues juga tak terkalahkan di turnamen kasta kedua antar klub Eropa tersebut Pada laga final Liga Eropa yang berlangsung di Baku Olimpik Stadium Rabu 29 Mei 2019 malam Waktu setempat, Chelsea bersuah dengan Arsenal Squad London Biru pun mendapat perlawanan sengit dari dekanas Berdasarkan statistik di situs resmi UFA, Chelsea mencatatkan 49 persen penguasaan bola berbanding 51 persen milik Arsenal Meski begitu, The Blues yang tampil lebih efektif berhasil membungkang squad Meriam London dengan skor 4-1 Keempat, gol Chelsea disarankan Olivier Giroud pada menit ke-49 Pedro menit ke-60 dan Eden Hazard menit ke-65 serta 72 Sementara itu, gol tunggal Arsenal dicetak Alex Iwobi menit ke-69 Hasil tersebut membuat Chelsea berhak atas trofi kedua Liga Eropa Sebelumnya, mereka pernah menjadi juara di turnamen ini pada musim 2012-2013 Bintang Atlanta ini nantikan tawaran dari Real Madrid Penyerangan dalam Atlanta, Duvan Zabata mengakui bahwa dirinya sangat berhasrat untuk bisa bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2019 Meski Zabata sendiri mengklaim belum ada dari pihak Madrid yang menghubunginya saat ini Sebagaimana diketahui penampilan Zabata bersama Atlanta di musim 2018-2019 memang bisa dikatakan sangat fenomenal Bagaimana tidak, Zabata berhasil membawa Atlanta mentas di Liga Champions musim depan Usai finish di posisi ketiga pada kelas main akhir Liga Italia 2018-2019 Catatan manis tersebut pun membuat nama Zabata dikaitkan dengan sejumlah kelepapan atas Eropa Salah satunya adalah Madrid Bahkan Zabata sendiri tak menampik bahwa dirinya memang menyimpan harapan bisa berseragam Madrid Van Dijk jadikan patah hati pelucut suarai Liga Champions bersama Liverpool Tag Liverpool Virgil van Dijk punya pendongkrak motivasi khusus menghadapi final Liga Champions kontra Tottenham Hotspur di Stadion Rwanda Metropolitano Minggu 2 Juni 2019, Dini Hari Waktu Indonesia Bagian Barat Dia akan menggunakan patah hati yang dirasakannya pada musim lalu untuk membantu The Reds membawa pulang trofi Liga Champions musim ini Van Dijk mengaku patah hati dengan kekalahan Liverpool pada final Liga Champions musim lalu melawan Real Madrid tikif Laga tersebut ditandai dua kesalahan fatal keeper Loris Karius Keeper Muda Bali United Antusias kembali dipanggil ke Timnas Indonesia U23 Rasa gembira tengah dirasakan oleh keeper muda Bali United Muhammad Diki Indriana Keeper yang pernah mengikuti pemusatan Timnas Indonesia U22 asuan Louis IX untuk SEA Games 2017 itu Kini kembali mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia U23 asuan Indra Shafri Diki Indriana masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh Indra Shafri untuk mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta pada 29 Mei hingga 3 Juni 2019 jelang keikut sertaan di turnamen Merlion Cup 2019 yang dikelar di Singapura pada 7 sampai dengan 9 Juni 2019 Sani Rizky Fauzi tak masalah gabung Timnas Indonesia U23 saat suasana lebaran Harus bergabung dengan Tim Garuda Muda di suasana Idul Fitri tak membuat gelandang bayang kara FC Sani Rizky Fauzi keberatan Pemain berusia 21 tahun itu justru menegaskan kesiapannya membela bangsa dan juga negara Hal tersebut tak menjadi masalah bagi Sani Rizky Fauzi Menurutnya setiap pemain harus siap dengan panggilan Timnas Indonesia Apalagi gelandang bayang kara FC ini justru merasa sangat antusias bisa kembali dipanggil membela Tim Garuda Muda Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you then See you then